Seorang warga desa Garawangi, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majelengka, Jawa Barat, terpapar COVID-19. Tengah menjalani perawatan intensif, di rumah sakit rujukan COVID-19 Cideres. Pasien sebelumnya melakukan kunjungan bersama keluarga ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kuningan, karena pasien meninggal dunia. Setelah pulang dari Kabupaten Kuningan, pasien mengalami sakit dan mengarah ke gejala COVID-19, dan diambil swab-nya pihak rumah sakit umum Cideres, dengan hasil terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, ke desa Garawangi, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan Sumberjaya melakukan tracking dan dilaksanakan rapid test terhadap keluarga pasien. Awalnya, pihak keluarga pasien menolak untuk dirapit tes, dan membutuhkan waktu lama untuk memeriksa kesehatan keluarga pasien. Sampai anak yang kecil ya, di bawah umur 7 tahun juga, dia mau. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Majelingka memberitakan.